Intro Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang Tune Control Seperti biasanya yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu sebuah trafo Trafo ini bisa disebut sebagai power supply Dan beberapa konektor dan jack Jadi disini saya menggunakan dua buah Tune Control Masing-masing mono Jadi kenapa ini saya pasang di papan Jadi tujuannya yaitu untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasangan Untuk cara merangkai power supply saya sudah membuat video Atau kalian bisa mengklik di atas video Baiklah saya lanjutkan Jadi disini ada dua buah Tune Control mono Sebenarnya cara pemasangannya cukup mudah sekali Tinggal mengikuti petunjuk dari saya Atau bisa kalian ya, sebenarnya kalian sendiri bisa melakukan sendiri Disini ada negatif, ground, dan positif Ini maksudnya yaitu supply Langsung kalian hubungkan ke power supply tadi yang ada ilgonya tadi Dan disini input Untuk ini input ada tiga buah bisa kalian gunakan salah satu saja Atau ground dengan salah satu Di pojokan disini bisa kalian lihat lagi Ini adalah output Sebenarnya sama saja dengan yang ini Cuma beda penempatan pin-pinnya saja Jadi ini supply tiga buah Positif, ground, dan negatif Dan ini adalah input Dan yang terakhir output Disini masih utuh alias belum tersolder Dan satunya sudah tersolder Berikutnya siapkan beberapa kabel secukupnya D, kabel yang telah terpotong-potong tadi Bisa kalian hubungkan ke pin-pin yang sudah ada pada PCB Atau pada tone control ini Untuk proses selanjutnya bisa kalian lihat pada video Dan jika kalian belum paham Nanti bisa kalian tanyakan pada kolom komentar Terima kasih telah menonton! 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 low ground dan kabel berwarna hitam negatif solder seperti biasanya selanjutnya sama saja pada tone control yang satunya tadi yaitu memasang supply dan kita hubungkan ke trafo sama saja ya caranya selamat menikmati jika sudah selanjutnya pemasangan soket pemasangan soket seperti biasanya yang tengah itu polaritas dan yang pinggir grounding selamat menikmati selamat menikmati baik jika terasa sudah cukup yang terakhir bisa kalian cek-cek apakah susunan-susunan pengkabelan penyelodaran sudah benar atau masih ada yang kurang dan jika sudah waktunya untuk uji coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian ini video yang dapat saya sampaikan ke kalian semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati